Intro Fajar Hitline kembali menemani Anda bersama saya, Yueni Puji Saputri Tim Satuan Tugas Percepatan Investasi Regional Sulawesi bergerak cepat mendorong kemudahan berinvestasi khususnya bagi investasi yang telah berjalan namun isin usahanya belum terbit Tim Satuan Tugas Percepatan Investasi Wilayah Sulawesi bergerak cepat mendorong kemudahan berinvestasi Koordinator Satgas Percepatan Investasi Wilayah Sulawesi Anton Timbang segera membentuk tim kerja wilayah setiap provinsi di wilayah Sulawesi Anton yang juga Ketua Kadin Sultra menjamin pelaku usaha yang akan menanamkan modelnya di wilayah Sulawesi Apalagi Satgas Percepatan Investasi ini juga didukung institusi penegak hukum dan kementerian investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Satgas ini melakukan pendampingan untuk memastikan proses perizinan semua investasi lebih cepat terbit sesuai prosedur Tim Satgas boleh melakukan intervensi ketika proses pengurusan investasi sudah berjalan satu tahun tetapi isin usahanya belum terbit Anton mengatakan rekomendasi tim Satgas perizinan sudah bisa terbit dalam waktu 14 hari Ujarnya saat silaturahmi dengan Direktur Utama Harian Fajar Agus Salim Alwi Hamu, Sabtu 12 Februari Tugas daripada Satgas Investasi adalah bagaimana melihat para pengusaha yang mau berinvestasi Terus dia terhambat dengan proses perizinannya Tugasnya Satgas itu kita bisa mengambil alih proses perizinannya itu Manakala dia sudah mangkrak selama setahun Saya sebagai koordinator Satgas Percepatan Investasi Wilayah Sulawesi Yang paling utama adalah kami ingin supaya Satgas ini untuk mengadakan dulu sosialisasi Harapan saya bisa bulan Maret ini kita sudah bisa melaksanakan untuk sosialisasi Supaya masyarakat atau para pengusaha yang ingin berinvestasi bisa tahu bahwa Satgas itu sudah hadir khususnya di wilayah Sulawesi Kita punya dasar daripada Kepre 11 Kepre 11 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi Ketuanya adalah Menteri Investasi dan Kepala BKPM Wakil Ketua 1 adalah Wakil Jaksa Agung Wakil Ketua 2 adalah Wakapolri Yang mana setelah sosialisasi nanti saya akan membentuk yang namanya tim kerja Tim kerja itu nanti berada di masing-masing 6 provinsi ini Nah kalau saya melihat kondisi hari ini perkembangan secara nasional Ini perkembangannya sudah mulai baik Malah kalau kita presentasikan kurang lebih 56 persen 58 persen itu investasinya sudah mengarah ke Indonesia Timur 42 persen itu investasi Indonesia Barat Kepada investor yang sudah melakukan investasi di wilayah khususnya Sulawesi Kita yakinkan kepada investor itu bahwa apakah mereka sudah melibatkan pengusaha mikro kecil dan menengah Untuk terlibat di wilayah dia Sehingga teman-teman pengusaha mikro kecil dan menengah ini yang sudah terdampak dengan adanya COVID-19 ini Itu bisa juga dilibatkan dan mereka juga bisa hidup Ya jadi yang saya ingin sampaikan saja kepada teman-teman pengusaha yang ada Untuk yang ingin mau berinvestasi yang serius ingin berinvestasi Tidak usah ragu silahkan aja berinvestasi Kami dari Satgas Percepatan Investasi sudah hadir di wilayah Sulawesi Dan kita siap membantu kepada teman-teman pengusaha itu yang memang serius Untuk bagaimana kita bisa memberikan keyakinan bahwa mereka bisa berinvestasi Dan izinnya kita bisa proses dan mereka bisa tenang dan bisa mendapatkan izin-izin yang mereka inginkan Reporter Fajar, Sainal, melaporkan Pemirsa itulah tadi berita hari ini Nantikan terus Fajar hitline selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan share video ini Dan subscribe YouTube channel Harian Fajar Oficial untuk melihat info menarik lainnya Terima kasih, sampai jumpa, dan selamat beraktifitas Terima kasih, sampai jumpa, dan selamat menikmati Terima kasih, sampai jumpa, dan selamat menikmati